Iya jumpa lagi sobat muting ya inilah cara saya memproses akhir olahan papan Jadi saya biasanya mengirisnya terakhir setelah semuanya selesai dibelah Tapi ini hanya saya lakukan jika pada kayu yang agak lembek atau agak renyah Kalau untuk jenis kayu keras saya biasa juga memutuskannya satu persatu secara langsung Nah ini saya memproses kayu bintangur ya disini Bintangur ada dua jenis bintangur daun lebar dan daun kecil ini yang saya proses adalah daun lebar Jadi beginilah caranya ya saya setelah membelah semuanya kemudian saya iris bagian terakhir Ada yang bilang macam somel oke sebenarnya enggak juga ya Itu hasilnya nanti setelah sampai di pelanggan juga akan disekap atau di planir lagi untuk lebih halus sebagai finishing Nah begitulah kira-kira sobat cara kerja saya dalam mengolah papan Salam sukses lalu salam satu profesi salam teluncuk genit salam muting satu